Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Dimension Rival kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi area luar Jakarta International Stadium jadi di video-video sebelumnya kita mengupdate rumput lapangan utama di video kali ini kita akan fokus di area luar ya untuk melihat proyek tol Harbour 2 dan sekitarnya atau di area luar Jakarta International Stadium dan terlihat di area bawah masih on progress untuk proyek tol Harbour 2 masih terus dikerjakan dan sudah ada beberapa tiang yang sudah berdiri salah satunya adalah tiang yang sejajar ini ya jadi sudah berdiri sejak dari beberapa minggu yang lalu dan sekarang kita akan melihat setelah jembatan jembatan Solobone jadi boket ini adalah jembatan Solobone karena di sampingnya adalah tidak jauh dari jembatan ini ada pintu air Solobone terlihat untuk di area bawah material-material dari pendukung proyek tol Harbour 2 terus disiapkan ya atau di standby kan dan ini sepertinya adalah untuk mesin mesin launcher ya yang mesin untuk pemasangan girder ataupun prikes beton dan terlihat di area bawahnya untuk dudukannya sudah dipasang terlihatnya di area bawah satu unit yang berwarna biru sudah dipasang ya dan terlihat lagi di area yang dekat bentangan kabel sutet sudah di lakukan pengecoran nanti kita juga akan melihat kondisi area pemukiman warga di zona timur Jakarta Internasional yang sudah dibongkar jadi ada beberapa rumah atau sudah banyak rumah yang berdekatan dengan tol Harbour 1 atau tol pelabun yang lama ya sudah dilakukan pembongkaran dan infonya adalah untuk jalan tol Harbour 2 atau tol yang ada di sekitaran dan tol Harbour 1 ini nanti untuk tol Harbour 1 dan tol Harbour 2 nanti saling berkaitan ya ketemu dari antara tol Harbour 1 dan tol Harbour 2 bertemu di area zona utara JIS Jakarta Internasional Stadium nah terlihat di area bawah di sebelah kanan kita ini sudah dilakukan pembongkaran atau sudah dibongkar ya di beberapa video sebelumnya kita bisa melihat di area sini masih belum banyak pembongkaran dan sekarang di video terkini sudah banyak yang dibongkar di antara kanan dan kirinya di sisi kanan dan sisi kiri sudah dilakukan pembongkaran dan ini yang mengarah ke lumpang ataupun mengarah ke cawang dan sebaliknya mengarah ke fluid bandara suparno mata dan lain-lain dan ini kondisi di area bawah yang sudah dilakukan pembongkaran jadi sudah banyak yang dikerjakan nah untuk yang setelah dari pemungkimologi ini atau lebih tepatnya yang di zona timur lautnya Jakarta Internasional Stadium tiangnya sudah dicor nah ini kondisi di area zona timur lapangan latih 1 dan lapangan latih 2 untuk lapangan latih 1 dan 2 terlihat dari kejauhan ya kondisinya di area tengah sedikit menguning walaupun menguning di lapangan latih 1 dan lapangan latih 2 ini jika di istirahatkan maka pertumbuhan rumputnya bisa sangat cepat karena ada di video-video sebelumnya cukup di istirahatkan beberapa hari maka pertumbuhan rumput lapangan latih ini sangat cepat pertumbuhannya beda dibandingkan dengan rumput lapangan utama Jakarta Internasional Stadium sudah terlihat ya di area tengah di area depan gawang terlihat sedikit menguning kemungkinan padatnya penyewa ya tapi jangan khawatir jika di istirahatkan dalam beberapa hari maka kondisi rumput lapangan latih akan kembali menghijau dan berpola dan ini kondisi di area All Harbor 1 jadi sudah banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan ya di sekitaran Jakarta Internasional Stadium nah kemungkinan nanti disini akan dibuatkan jembatan yang dibawah ini dikarenakan di sebelah kiri kita ini sudah dibuat dudukannya nah ini ya input ini yang paling bawah kemungkinan nanti akan dibuatkan jembatan di area sini sampai area sebelah kanan kita ini yang ada rumah nah ini kondisi rumah-rumah yang sudah dibongkar sudah banyak dan masih ada beberapa rumah yang belum dibongkar jadi perlahan-lahan area luar Jakarta Internasional Stadium ini terus berbenah untuk akses agar mempermudah atau bisa mengurangi kemacetan yang ada di jalan RMR Tadi Nata nah ini kondisinya yang di zona timur laut jadi banyak sekali tiang-tiang atau pilat-pilat yang sudah dicor sekali lagi kita doakan agar pembangunannya lancar dan bisa menyusul pembangunan-pembangunan lainnya yang ada di sekitaran Jakarta Internasional Stadium contohnya mudah-mudahan dibuatkannya akses zona timur oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.